Intro Selamat malam pemirsa DPR RI gelar rapat koordinasi bersama sejumlah mitra kerjanya menyikapi sejumlah problematika pembangunan di daerah Pemerintah pusat mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19 melalui realisasi program padat karya Dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News malam hari ini, Jumat 5 Maret 2021 Bersama saya Melani Wissiri, inilah CWM News selengkapnya Kita masuk ke ada informasi yang pertama Sedara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia gelar rapat koordinasi bersama sejumlah mitra kerjanya menyikapi sejumlah problematika pembangunan di daerah Salah satunya adalah pemetaan solusi terhadap penanganan musibah banjir kota Sorong Anggota Komisi 5 DPR RI, Jimmy Dimianus Iji Kami sore kemarin menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah mitra kerjanya di kota Sorong Rakor dimaksud dilakukan guna menyikapi sejumlah problematika sosial pembangunan Salah satunya adalah musibah banjir yang membutuhkan solusi penanganan secepatnya Saya memfokuskan rapat ini untuk membicarakan bagaimana penanganan banjir di kota Sorong ini Tapi karena yang datang ini banyak mitra kami Sehingga lebih banyak kita bicara tentang hal yang berhubungan dengan tumpuk si masing-masing Jadi kalau untuk kota Sorong itu masalah banjir kita sudah lihat Ini bahwa problemnya itu seperti kita saling melempar tangan Jawa Kalau saya lihat kemarin itu seperti Pak Wali Kota itu seperti membalas pantun Dengan pernyataan saya di Youtube berapa waktu kemarin Padahal sebenarnya bagi saya itu sebenarnya pelarian dari tangan Jawa Kita tahu bahwa jalan itu memang betul jalan nasional tanggung jawab pemerintah pusat Tapi kan jalan ini tidak langsung jalan Dia kan terhubungkan dengan aliran-aliran atau kalau bicara banjir kan Itu kan ada saluran-saluran yang menghubungkan dari lingkungan-lingkungan ke jalan raya Yang selama ini sudah diperhatikan oleh Pemda Kalau itu diserahkan semua ke pemerintah pusat Pemerintah pusat mana yang mau menjawab Pemerintah pusat yang menguruskan dengan pusat Yaitu jalan nasional Jalan nasional saja ada soal Contoh misalnya bagaimana kita mengalirkan endapan air di depan bandara itu Tembus ke sungai di depan mega itu Kejembatan Sementara di depan itu ada kebun kangkungnya masyarakat Yang mereka minta ganti rugi Itu pemerintah pusat tidak urus soal ganti rugi itu Ini urusan pemerintah kota Sorong Bayar dulu, bebaskan itu semua Baru usulkan ke kami Kami akan bicarakan untuk dibangun Anggrini Sumpung, JWM Channel Terima kasih telah menonton